Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Ibu Pujudahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sekarang kita belajar tentang siap siaga menghadapi banjir. Agar kita terhindar dari bahaya banjir, kita harus melakukan tindakan siaga banjir, baik sebelum, saat banjir, maupun setelah banjir. Banjir adalah bencana yang sering mendapat perhatian karena menimbulkan kerugian secara ekonomi, bahkan korban jiwa. Penyebab banjir yang beragam di berbagai daerah di Indonesia membuat kita harus waspada dan mengenali tanda-tandanya. Ada berbagai tindakan yang dianggap perlu dilakukan sehubungan terjadinya banjir. Saat sebelum banjir, hara yang perlu kita perhatikan adalah Ketahui sumber-sumber informasi dan pengumuman banjir, misalnya penjaga pintu-pintu air, badan meteorologi dan geofisika atau BMG, pemerintah, atau yang lainnya. Kenali tanda-tanda banjir sebelumnya, perhatikan dan bandingkan dengan situasi saat ini. Periksalah saluran-saluran air, bersihkanlah jika ada yang tersumbat. Pastikan tempat-tempat pengungsian dan penyimpanan barang dan surat berharga jika terjadi banjir. Buatlah rencana pengungsian, pahami tanggap darurat dan pertolongan pertama. Persiapkan pula perlengkapan tanggap darurat dan pastikan semua anggota keluarga mengetahui tindakan pertolongan pertama. Dan jangan lupa perhatikan rumah kita. Jika tidak cukup kuat, upayakan memperkuatnya agar tidak hanyut. Ketika muncul tanda-tanda banjir, perhatikan jika ada pengumuman banjir baik melalui TV, radio, tempat ibadah, atau pemberitahuan langsung dari RT atau RW. Isilah tempat-tempat penampungan air bersih. Pada saat banjir, sangat mungkin sekali air bersih akan tercemar. Lalu pindahkanlah peralatan rumah tangga yang berada di luar rumah ke dalam rumah atau ke tempat yang tidak terjangkau oleh kenangan air. Itu jika dimungkinkan. Simpanlah surat-surat atau dokumen penting di tempat aman dari datangnya air. Jangan lupa matikan aliran listrik dan keran air. Dan informasikan kepada tetangga apa yang kita ketahui. Lalu bersiaplah untuk kemungkinan mengungsi. Berikutnya adalah pada saat banjir di dalam rumah. Tetap pantau perkembangan lewat televisi, radio, dan aktiflah mencari informasi dari RT atau RW. Dan jika ada himbawan untuk mengungsi, segera lakukan. Dan jika harus mengungsi, apa yang kita lakukan? Jika ada himbawan untuk mengungsi, segera lakukanlah. Lebih mudah dan aman mengungsi sebelum ketinggian air membahayakan. Lalu dahulukan anak-anak, orang cacat, dan orang lanjut ujian. Ikuti jalur-jalur evakuasi yang ditentukan. Jangan sampai melalui jalur-jalur yang diinformasikan berbahaya. Nah, pada saat banjir di luar rumah, apa yang kita lakukan? Bergeraklah ke tempat tinggi dan aman. Hindari daerah-daerah genangan banjir. Bisa jadi ada arus kuat yang menghanyutkan. Lalu jangan berkeliaran di daerah banjir, baik itu menggunakan sampan atau perahu maupun berjalan kaki. Dan juga awasi anak-anak. Jangan biarkan mereka bermain-main di genangan air banjir. Dan juga jangan sentuh melekatnya kabel-kabel. Berikutnya, jangan sampai minum air banjir. Dan apabila berada dalam kendaraan dan ketinggian air mulai meningkat, lebih baik tinggalkan kendaraan dan bergeraklah ke tempat yang aman. Selanjutnya adalah bila berada di pengungsian. Di pengungsian, jangan dibiarkan anak-anak bermain di air banjir. Tunggu arahan pemerintah atau pihak berwenang dan jangan kembali ke rumah sebelum keadaan benar-benar aman. Sekali lagi, jangan biarkan anak-anak bermain di air banjir. Bantulah orang-orang di sekitar, atau tetangga, atau mereka yang lemah, yaitu orang yang cacat, orang yang lanjut usia, ataupun anak-anak. Ketika banjir sudah usai, maka kembali ke rumah setelah banjir. Apa yang kita lakukan? Kembali ke rumah setelah banjir, jangan langsung masuk rumah. Berhati-hatilah, mungkin ada bahaya yang tersembunyi. Pakailah selalu alas kaki. Periksalah kerusahaan pada dinding, lantai, pintu, dan atap. Periksa pula kalau-kalau ada binatang, seperti ular, serangga, atau tikus yang mungkin berbahaya. Perhatikan langit-langit dan dinding yang mungkin belah, terbuka, dan roboh. Begitu juga periksa kabel dan alat-alat listrik yang terendam dalam air. Dan jangan lupa periksa bahan-bahan yang mudah terbakar yang mungkin mengalir pada saat banjir terendam, seperti minyak tanah, bensin, atau solar, atau spirtus, dan lain-lainnya. Berikutnya, buanglah bahan makanan yang sudah terendam. Periksa kerusahaan safety tank atau bak pembuangan WC untuk menghindari pencemaran. Segera periksa sumber air bersih di rumah dan pastikan yang akan dikonsumsi benar-benar tidak terkontaminasi. Berikutnya, jangan biarkan anak-anak bermain di air banjir. Perlu kalian ketahui juga, jangan sampai memasukkan tangan kalian ke sudut ruangan atau lemari yang gelap dan tidak jelas isinya. Ada kemungkinan di situ tempat tersembunyinya binatang yang terkena stres dari banjir seperti tikus, serangga, dan binatang peliharaan. Lakukan juga mencuci barang-barang yang akan digunakan kembali dengan sabun antikuman. Tikus dan lalat kerap berkeliaran sesudah banjir, maka jagalah kebersihan makanan. Laporkan kerusakan fasilitas umum kepada pemerintah setempat. Itulah tindakan siaga banjir baik sebelum, saat banjir maupun setelah banjir agar kita terhindar dari bahaya banjir. Namun tak usah khawatir, tim SIBAT atau siaga bantuan berbasis masyarakat selalu melakukan pengecekan rutin pada saat hujan atau kondisi rawan banjir. Mari kita bersatu, bersama-sama mengurangi risiko banjir. Dengan melakukan tindakan siaga banjir tadi, diharapkan kita dapat selamat dari pencana banjir serta mengurangi kerugian harta benda. Akan tetapi tidak semua langkah tersebut dapat dilakukan. Tindakan siaga bencana bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi dan sumber daya di lingkungan sekitar rumah. Terakhir, jangan lupa kitalah selalu berdoa agar kita selalu terhindar dari bencana banjir. Akhir kata, terima kasih atas perhatian kalian. Wabilai Taufik Walidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semangat pagi.